It's your memory, it would be my great pleasure, it is just in your head, Lumi, fight it, he's slopping at Hell's trough, where the little piggy, is not, here, God, oh, Lord, Hell, mercy, finish it, Ayo, Jesus of Nazareth, come, you, Azkabel, let's go. Yo, what's up, Jon? Selamat datang kembali di Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga, semoga video ini dapat menemani kegabutan lo semua. Amin. Seperti biasa, kali ini gue menyeritain sebuah lur film dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul The Pop Exorcist yang dirilis tahun 2023. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngingetin lo semua kalau ini full content spoiler. Jadi buat lo yang gak suka, boleh langsung skip aja. Oke deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Pada tahun 1987 di Italia, terlihat seorang pastor bernama Gabriel Amort yang mendapatkan tugas untuk mengusir iblis di tubuh seorang pemuda. Dalam prosesnya, Gabriel sengaja memancing iblis itu untuk masuk ke dalam tubuh seekor babi yang dia bawa. Iblis itu pun merasa terprovokasi sehingga dia pun pindah ke dalam tubuh babi dengan tujuan untuk menunjukkan pada Gabriel bahwa tidak ada apapun yang tidak bisa ia lakukan. Seketika itu juga, Gabriel pun menembak babi itu yang menyebabkan iblis itu hancur bersamaan dengan terbebasnya si pemuda dari jeratan iblis. Sin kemudian berpindah memperlihatkan sebuah keluarga di Spanyol yang baru saja pindah. Mereka adalah si ibu yang bernama Julia serta kedua anaknya yang bernama Henry dan juga Amy. Rumah yang akan mereka tempati adalah sebuah kasil tua peninggalan suami Julia yang telah meninggal satu tahun yang lalu. Julia berencana merenovasi kasil itu dan menjualnya untuk mendapatkan rumah yang baru. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh kepala mandor dan seorang pastor bernama Thomas. Karena kasil tua itu sudah lama tidak ditempati, jadi si kepala mandor sengaja memanggil seorang pastor untuk sekedar memeriksa kondisi yang ada di dalamnya. Saat itu Henry yang bosan berkeliling di sekitar kasil sampai dia pun menemukan sebuah dinding berlubang yang misterius. Sejak kematian si ayah, Henry memang menjadi anak yang sangat pendiam dan juga suka menyendiri. Berbeda dengan kakaknya, Amy yang suka memberontak dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Bahkan ketika ibunya menanyakan keberadaan Henry, Amy terkesan tidak peduli. Kembali ke Itali, Gabriel menghadiri pertemuan Vatikan dan diinterogasi mengenai proses eksorsis. Tindakan Gabriel rupanya menuai pro dan kontra di antara para pastor dan petinggi Vatikan. Beberapa dari mereka tidak setuju dengan penggunaan hewan untuk proses penangkapan iblis. Apalagi Gabriel rupanya belum mendapatkan izin resmi dari Vatikan untuk melakukan eksorsisme. Karena terakhir, Gabriel pernah gagal menangani kasus seorang gadis bernama Rosaria yang berakhir bunuh diri. Kesokan harinya, ada dua orang pekerja yang melewati lubang di tembok yang sebelumnya Henry lihat. Saat mendekati lubang itu, kedua pekerja itu pun menyalakan sebuah suara sebagai penerang. Namun tiba-tiba terjadilah sesuatu sebab dari apa yang mereka lakukan. Akibat kecelakaan itu, kepala mandor menarik semua pekerjanya karena tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Apalagi sejak awal sudah terdengar desas-desus gosip yang mengatakan kalau kasil tua itu memang sangat angker. Dugaan itu pun semakin diperkuat dengan kondisi Henry yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang sambil berkata bahwa mereka semua akan mati. Julia pun langsung membawa Henry ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya dokter mengatakan bahwa tidak ditemukan penyakit apapun di tubuh Henry. Jadi dia pun menyarankan Julia untuk membawa Henry ke psikiater. Tanpa rasa curiga sedikit pun Henry kembali dibawa pulang dengan dirawat oleh ibu dan kakaknya. Malam itu listrik tiba-tiba mati total sehingga Julia pun langsung memeriksa keadaan Henry. Saat itulah Henry kembali ke rasukan iblis dan menyuruh Julia untuk memanggilkan seorang pastor. Julia pun langsung memanggil pastor Thomas untuk memeriksa keadaan Henry. Begitu masuk ke kamar Henry, Thomas langsung terpental karena ternyata bukan dialah yang diinginkan oleh si iblis itu. Kabar tentang kekuatan iblis di tubuh Henry akhirnya sampai di telinga seorang petinggi vatikan sekaligus guru Gabriel. Karena tahu tugas itu sangat leberat jadi si guru pun memilih Gabriel untuk menanganinya sementara dia sendiri akan berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang iblis tersebut. Singkat cerita, Gabriel akhirnya tiba di Spanyol. Begitu memasuki kawasan kastil, Gabriel dapat merasakan aura yang sangat kuat dari kastil tersebut. Di sana Gabriel pun disambut oleh Thomas yang ternyata sudah lama menjadi pengemarnya. Thomas pun langsung mengantarkan Gabriel ke kamar Henry untuk melihat keadaannya. Seperti biasa, Gabriel selalu bersikap tenang sambil memeriksa apakah Henry benar-benar dirasuki oleh iblis atau tidak. Setelah memeriksanya, Gabriel pun memulai percakapan dengan si iblis dan menyadari bahwa iblis itu sangatlah kuat. Buktinya, semua trik Gabriel sudah diketahui oleh si iblis. Bahkan iblis itu juga mengetahui semua informasi tentang Gabriel. Kemudian, tiba-tiba saja Henry merasa mual dan dia pun memuntahkan seekor burung merah yang membuat Gabriel sangat terkejut. Menyadari musuhnya kali ini tidaklah mudah, Gabriel pun membutuhkan dukungan dari Julia dan Thomas untuk mengusir iblis tersebut. Pertama-tama, Gabriel perlu mengetahui apa yang melatar belakangi iblis itu sampai masuk ke tubuh Henry. Julia pun bercerita bahwa Henry memang mengalami trauma berat sejak kematian ayahnya. Dia menjadi anak yang pendiam dan menutup diri dari orang lain. Kelemahan jiwanya itulah yang menjadi celah bagi si iblis untuk menguasai tubuh Henry. Kini, Gabriel pun membutuhkan nama iblis itu agar mereka bisa memulai proses eksorsisme. Mengingat dia adalah iblis yang sangat kuat, jadi perjuangan untuk mengusir si iblis akan sangat berat. Dibutuhkan kerjasama antara mereka untuk menutup celah bagi si iblis karena sebentar lagi dia pasti akan mulai mengganggu satu persatu dari mereka. Emi ternyata menjadi target pertama dari si iblis. Dia pun diteror dengan suara ketukan pintu dan suara telpon yang mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Karena hal itu, Gabriel dan Thomas berusaha melindungi mereka semua dengan terus berdoa tanpa henti. Gabriel juga memperingatkan bahwa si iblis akan berusaha menggoyahkan iman mereka dengan menyebut semua dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi, Thomas diminta untuk tidak memperdulikan perkataan si iblis dan terus berdoa. Tapi rupanya semua itu belum cukup untuk melawan si iblis tersebut. Gabriel malah dihantui oleh Rosaria, gadis yang dulu bunuh diri karena kesalahannya. Tak sampai di situ, si iblis juga memprovokasi Thomas dengan mengukapkan dosa yang telah lalu di mana dia telah meniduri anak-anak dari jemaatnya sendiri. Tidak seperti Gabriel yang berusaha tenang, Thomas langsung terpancing mendengar hal itu sehingga dia pun langsung menyerang Henry. Setelah gagal untuk yang kesekian kalinya, Thomas dan Gabriel akhirnya beristirahat sejenak sambil bertugas cerita. Saat itu, Thomas menceritakan tentang masa lalunya. Di mana dia dahulu tidak bisa menikahi wanita yang sangat dia cintai karena ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang pastor. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Gabriel pun mulai mengingat bahwa di depan khasil itu ada sebuah sumur yang mencurigakan. Dia pun langsung memeriksa sumur itu, sementara Thomas diperintahkan untuk terus berdoa. Saat itu, Gabriel pun menemukan sumur yang telah tersegel dengan simbol Vatikan dan saat dibuka, ternyata begitu banyak rangka tulang bululang manusia yang terkubur di sana. Aksi Gabriel juga membuat si iblis marah besar sehingga dia pun mulai meneror semua orang yang ada di dalam rumah. Mulai dari Thomas yang telinganya digigit oleh Henry, lalu Amy yang dikejar-kejar oleh suara ketukan, dan Julia yang juga dihantui oleh mendiang suaminya. Gabriel pun langsung masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Julia serta Amy. Menyadari bahwa situasinya semakin buruk, dia pun menyarankan agar Julia dan Amy tidur di ruangan berdoa untuk sementara waktu. Setelah situasinya mulai kondusif, barulah Gabriel mengajak Thomas untuk memeriksa apa yang dia temukan sebelumnya. Saat di periksa sumur itu ternyata terhubung dengan sebuah ruangan bawah tanah yang sebelumnya diintip oleh Henry di awal film. Di balik lubang itu, ternyata ada sebuah ruangan rahasia berisi kerangka manusia yang terkurung. Bersamaan dengan terbongkarnya semua itu, guru Gabriel tiba-tiba jatuh sakit seolah-olah dia juga merasakan besarnya bahaya yang sedang dihadapi oleh Gabriel. Sementara itu, Gabriel dan Thomas kembali menemukan kerangka mayat seorang pengusir iblis terkenal yang di pangkuannya ada sebuah buku. Buku itu berisi cerita tentang beberapa malekat yang diusir dari surga karena tidak patuh kepada perintah Tuhan. Sekitar 200 malekat dijatuhkan ke bumi dan salah satunya diduga terjatuh ke kastil tersebut. Dari situlah mereka menyadari bahwa kastil tua itu bukanlah kastil biasa, melainkan sebuah tempat yang dijadikan penjara bagi raja iblis. Namun renovasi yang dilakukan rupanya membuat raja iblis terbebas dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Henry. Dan dari situ ternyata nama sang raja iblis itu adalah Asmodeus. Dengan diketahuinya nama raja iblis, maka Gabriel dan Thomas bisa segera memulai proses eksorsisme. Tapi tiba-tiba Thomas teringat kata-kata si iblis pertama kali yang ingin dibawakan seorang pastor. Rupanya raja iblis itu berencana untuk merasuki tubuh Gabriel agar dia bisa masuk ke dalam vatikan dan menghancurkan semua gereja yang ada di sana. Sebelum menghadapi raja iblis, Gabriel dan Thomas pun melakukan pengakuan dosa pada Tuhan. Gabriel pun menceritakan tentang keegoisannya saat menjadi anggota militer yang menyebabkan semua rekannya meninggal dunia. Selain itu, Gabriel juga menceritakan tentang Rosaria. Dimana dia adalah seorang wanita yang diduga kerasukan iblis. Tapi ternyata Rosaria mengalami gangguan jiwa. Jadi bukan pastor yang dia butuhkan, melainkan seorang psikiater. Kesalahan Gabriel itulah yang membuat kondisi kejiwaan Rosaria semakin parah hingga akhirnya dia pun bunuh diri di hadapan Gabriel. Singkat cerita, Gabriel dan yang lainnya pun mempersiapkan diri untuk memulai proses eksorsisme. Gabriel dan yang lainnya pun mulai membaca doa tanpa henti sampai akhirnya Henry pun pingsan. Terima kasih telah menonton! Mereka pun berpikir bahwa semuanya telah selesai. Tapi semua itu hanyalah jebakan dari si iblis. Dia pun menuliskan pesan di perut Henry yang bertuliskan Tuhan tidak ada di sini. Dan kini Raja Iblis itu juga merasuki tubuh Emy. Satu persatu dari mereka pun diserang. Tujuannya untuk memaksa Gabriel agar mau menyerahkan jiwanya untuk menyelamatkan mereka semua. Alhasil Gabriel yang tidak sanggup melihat orang lain sengsara akhirnya setuju untuk menyerahkan jiwanya pada Raja Iblis. Setelah pemindahan jiwa itu selesai, Emy dan Henry pun akhirnya sadar. Dengan cepat Thomas pun menyuruh Julia untuk segera membawa kedua anaknya pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Dengan sedikit kesadaran di tubuhnya, Gabriel pun berniat untuk membunuh dirinya sendiri agar Raja Iblis di dalam tubuhnya juga ikut hancur. Namun rupanya Raja Iblis tidak membiarkan hal itu begitu saja. Dia terus menghalangi niat Gabriel dan membawanya ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian Thomas pun datang berniat membantu Gabriel. Thomas mengingat semua pesan dari Gabriel dan terus membawanya. membaca doa untuk menghancurkan pertahanan Asmodius. Asmodius kembali mengungkit dosa Gabriel dan Thomas dengan memperlihatkan wujud mantan kekasih Thomas dan wujud Rosario. Tapi untung saja Thomas dan Gabriel berhasil menghancurkan Asmodius dengan menggunakan peralatan yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!